Oke, Kak Ratuh, gimana kabarnya, Kak Ratuh? Aku alhamdulillah baik kebanyakan. Oh, aku baik, aku baik, sabar juga. Oke, Kak Ratuh, gini, pengen nanya, apa sih maksudnya yang dirasakan Kak Ratuh gitu, menjalani kehidupannya di kemudian, eh, sekarang ini nih, dari masa perceraian kemarin sampai sekarang ini, menjalani kehidupan dengan label atau status janda ini seperti apa sih, Kak? Menurut aku janda itu satu kehormatan. Tapi kan kemarin tuh, aku melewati fase pelepasan status dengan drama-drama yang ada itu yang bikin aku lumayan agak minder sebenernya. Kalau jandanya sih gak masalah, cuman permasalahan yang terlihat, terdengar, terbaca, dilihat sama publik, itu yang bikin aku lumayan agak, ya, ya, dulu punya kayak gini ya, gitu. Cuman sebisa mungkin hari demi hari aku udah mulai balik lagi kayak aku yang dulu, dan lebih menghargai perempuan juga tentunya, apalagi stigma janda yang katanya suka begini, suka begitu. Aku lebih menghargai diri aku, karena kan aku janda nih sekarang. Seandainya aku salah nanti, takutnya semua janda malah jadi utama pukulnya adalah aku, Kak. Jadi lebih lumayan berhati-hati. Oh gitu, oke. Waktu itu butuh waktu berapa lama, Kak, sampai akhirnya mengembalikan kepercayaan diri nih? Karena kan waktu perpisahan kemarin, polemiknya cukup keras kan ya? Iya. Drama-dramanya cukup kencang banget. Iya. Kalau untuk kepercayaan diri sendiri, sampai detik ini pun aku masih gak percaya diri, cuman dipaksa-paksain bisa buat anak, buat pekerjaan, buat pasangan juga, dan buat diri aku sendiri juga tentunya. Karena kalau gak dipaksain, gak bakalan kejadian gitu. Kalau aku terus-terusan, lu gak percaya diri mau gini, gak percaya diri mau gitu, pasti bakalan dampaknya ke aku juga gitu, ke pekerjaan. Ya contoh kecil lah, bukan dari statusnya. Misalnya kan aku habis melahirkan, tapi aku harus tetap bekerja di depan kamera gitu. Nah, badan aku kan masih baru lahiran, Kak. Aku kan masih baru lahiran, Kak. Kalau aku mikirin badan aku belum ideal untuk ada di depan diri, kapan aku mau dapet uang, Yan? Anak aku butuh susu gitu. Terus juga perubahan-perubahan yang paling signifikan adalah ketika para perempuan Indonesia yang masih menyukai aku sampai sekarang, masih menganggap aku adalah wanita yang legowo, sabar, ikhlas, dan lain-lain. Mereka melihat aku dari sisi-sisi yang menurut aku, ini berat lho, ini gak gampang gitu, untuk ngejaga amanah itu. Jadi aku pelan-pelan mencoba membuka komunikasi dengan orang-orang yang sudah men-support aku kemarin lewat Instagram, Facebook, TikTok, bahwa ketawanya aku bukan berarti aku udah gak trauma. Oh, oke. Aku masih trauma. Bahwa ketidakpercayaan diri aku bukan karena status jenanya, bukan. Tapi karena lebih ke malu aja sih. Oh, oke. Berarti memang maksudnya proses perpisahan kemarin dengan segala polemik dan drama yang begitu kencengnya gitu, masih malu, Kak, sampai sekarang gitu. Mas, masih lah. Pasti masih malu. Karena memang aib kebongkar gitu, sampai kemana-mana. Iya, aibku ke aib. Aibku, aib mantan suami, aib mbaknya juga. Karena cuma ada tiga sosok. Si baik, si buruk, si kompor. Kan jadi-jadi, alhamdulillahnya aku ditaruh di bagian sebaik. Tapi kan tidak sepenuhnya dalam polemik itu aku menunggung orang baik, kan? Enggak. Mungkin bagian-bagian buruknya aku gak kelihatan. Mungkin bagian-bagian yang itunya aku gak kelihatan. Kayak gitu saja sih, kan? Jadi lebih fokus menata ke depannya ini mau kemana, gimana. Terus juga kebiasaan-kebiasaan aku yang semisalnya. Mungkin banyak orang yang gak tau bahwa saya dari dulu memang sudah berkecimpung jadinya yang tertema. Makanya ada beberapa relasi ketika aku punya masalah yang mendukung dan mencoba memback up. Ya, karena memang dulu pekerjaanku memang udah itu gitu. Cuman belakangan ini lebih terekspos, alhamdulillah lebih banyak rezeki-nya. Ya, gitu sih. Berarti memang sudah, maksudnya walaupun masih menyimpan sebuah trauma gitu, masih takut tuh kelakuan sesuatu. Tapi sudah mengikhlaskan kehidupan yang di masa lalu, Kak? Mengikhlaskan? Sudah, kalau yang kemarin terjadi udah ikhlas. Aku pun sama mantan sopius sudah baik-baik saja, jadi gak ada. Sampai jumpa. Oh.